Banyak sekali cara membuat pola kerah. Saya akan tunjukkan cara yang paling mudah. Pertama, buat dua buah kotak untuk pola daun kerah dan kaki kerah. Tinggi kaki kerah, 4 cm, dan tinggi daun kerah, 7 cm. Lalu ukur setengah lingkar kerah, dan tandai titik tengahnya. Jangan lupa, tambahkan 1,5 cm sesuai lebar lapisan bagian kancing depan. Di bagian ini, tandai titik tengah, lalu di garis ini, beri jarak 3 cm. Kurangi tinggi kaki kerah, 0,5 cm di bagian atas dan 0,5 cm di bagian bawah. Lalu mulailah membentuk pola kaki kerah. Silahkan disimak. Selanjutnya, kurangi tinggi daun kerah, 1 cm di bagian bawah, dan 1,5 cm di bagian atas. Lalu tentukan sudut ujung daun kerah seperti ini. Atau jika sudutnya terlalu lancip, geser bagian atas 1 cm. Terakhir, selesaikan bentuk pola daun kerah. Silahkan disimak. Pola kerah ini, sudah termasuk kampuh daun kerah, 0,5 cm, yang nantinya akan ikut dijahit bersama kaki kerah. Teknik membuat pola kerah sangat banyak keragamnya. Hasil akhir pada baju pun tentu tidak sama. Silahkan pelajari dari berbagai sumber, dan silahkan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih telah menonton!